Bank Sampah Muria Berseri Kalau kita tahu bahwa Bank Sampah itu ternyata tidak bau, artinya kita tertarik untuk bagaimana mengelola Bank Sampah dan pengurusnya saat awal kita mengelola Bank Sampah itu kita study banding ke Jogja, karena waktu itu di Kutus itu belum ada Bank Sampah. Bank Sampah Muria Berseri ini adalah cikal bakal adanya Bank Sampah di Kutus, karena di Kutus awal mulanya adanya Bank Sampah adalah ada tiga, yang pertama di Murai Indah ini, di Tumpang Kerasak dan di Melati Norowito. Dan Alhamdulillah selama kami mengelola Bank Sampah ini, banyak tantangan-tantangan karena pada awal kita mengelola Bank Sampah, respon dari masyarakat itu sangat apatis. Apalagi melihat di sosial masyarakat di perumahan bahwa sebagian masyarakat ibaratnya memandang sampah tidak ada nilai ekonominya. Tetapi dari perjuangan pengurus, kita melakukan sosialisasi melalui Dawis, melalui PKK, melalui PKK RW, Alhamdulillah perlahan-lahan kita bisa mulai melakukan pengelolaan Bank Sampah. Dan Bank Sampah Murai Berseria ini berjalan itu tidak serta-merta ada bangunan bagus seperti ini. Kami mengawali pengelolaan Bank Sampah melalui dapur, karena waktu itu kita tidak mempunyai bangunannya, tidak mempunyai alatnya. Dan kita melakukan pengelolaan sampah itu awal mula menggunakan timbangan roti di dapur pengurus. Setelah berjalannya waktu sekitar 3 bulan, maka kita mendapat bantuan dari kantor lingkungan hidup atau dari PPEJ Yogyakarta berupa drum, terus berupa fasilitas gedung, dan berupa alat pembuat kompos juga. Dan Alhamdulillah dengan berjalannya waktu juga setelah kita bisa setel di sini, ada banyak kunjungan masyarakat di Kabupaten Kudus untuk belajar tentang Bank Sampah. Bank Sampah Bank Sampah kami mengelola sampah itu ada jenis-jenisnya, ada PET, PET itu adalah botol-botol plastik minuman mineral. Nah kalau PP itu gelas mineral ya, gelas minuman itu PP, terus ada HDPE seperti botol-botol sampo, itu masuknya HDPE, terus ada kaleng, kaleng-kaleng susu, terus ada minuman seperti yang dari aluminium, terus ada PP, kertas macam-macam mas, ada kertas duplek, kertas duplek, kardus, koran, HVS, buku, nah itu jenis-jenis sampah kami termasuk botol, botol kaca, semua botol kaca kita tampung. Terus untuk besi, besi juga kita terima, besi dan minyak jelantah, minyak jelantah yang tadinya mungkin tidak bermanfaat bisa ditabung di Bank Sampah kami. Awal mulai Bank Sampah berseri berdiri, itu pengurusnya terdiri dari Ketua Sekretaris Bendara, Seksi Penjualan, Seksi Teller, Seksi Komposter, dan Seksi Kreasi. Seksi Kreasi itu awal mulainya berdiri, itu mengolah sampah-sampah kreasi seperti ada baju, ada tas, terus ada kerajinan-kerajinan tangan, handicraft seperti itu, dan ketika dirasa kreasi itu sudah bisa berdiri, maka kreasi lepas dari Bank Sampah, itu membentuk kreasi sendiri atau cermin. Cermin itu singkatan dari Kreasi of 3R Mura Indah, dan kreasinya mereka pernah lomba di tingkat Provinsi Jawa Tengah, lomba kreasi kreasi, mendapat juara dua. Itu mengolah limbah tutup botol mineral diubah menjadi asbak, jadi sampah HDPE diopen atau dilelehkan, terus kita cetak menjadi asbak, ada juga berbentuk jam. Nah, kebetulan untuk lomba kreasi itu kita meraih juara dua. Setelah berjalannya waktu di tahun 2021 atau di akhir 2020, kami bekerjasama dengan PT Pegadian Persero, untuk menabung sampah diubah menjadi emas dengan cara dikonversi. Jadi di kami, ini adalah tabungan, bank sampah, khusus bagi masyarakat yang ingin menabung sampah, maka kita berikan tabungan seperti ini. Nanti apabila kita membagian tabungan selama enam bulan, jadi pembagian tabungan itu selama enam bulan sekali, masyarakat akan memperoleh uang, bisa langsung dikonversi ke tabungan gade. Uangnya bisa, masyarakat mempunyai pilihan untuk tabungannya bisa langsung dimasukkan ke tabungan gade emas pegadian tersebut. Tabungan emas, paling tidak nilai tukar emas itu tidak pernah turun, makanya tidak rugi kalau kita menabung emas. Karena dari yang sampah, yang nilainya ekonominya sedikit, kalau kita tabung dengan emas, maka per tahunnya tidak akan rugi. Karena menabung emas tidak akan rugi, dan masyarakat juga dengan adanya tabungan emas ini, masyarakat semakin antusias. Yang tadinya kita nasabah kurang dari 200, sekarang nasabah bisa sampai 200. Dan untuk nasabah pegadian itu, terakhir tercatat 75 nasabah. Dan alhamdulillah setiap dua pekan ini, selama pandemi, kita buka selama dua pekan, itu hampir setiap dua pekan itu, antusias masyarakat untuk menabung emas itu juga tinggi. Sempat sampai 35 orang pada saat kita pembukaan bank sampah di musim pandemi ini, tabungan gade emas itu sampai 35 orang. Itu rekor bagi kami. Mbak Linda, tabungan sampah di bank sampah ini sudah sejak kapan, Mbak? Sudah kira-kira ya hampir 6 bulan ya, Mas. Nah, hal apa Mbak yang buat jenis yang tertarik untuk di bank sampah ini? Sangat bermanfaat sekali, soalnya kan seperti saya ibu rumah tangga banyak limbah sampah rumah tangga yang kadang kan saya buang percuma gitu. Tapi sejak adanya tabungan bank sampah ini, bisa jadi bermanfaat sampahnya gitu. Nah, menariknya kalau di tabungan di Muria Berseri ini, selain kita bisa nabung sampah, kita juga bisa punya tabungan emas yang kerjasama dengan pegadian gitu. Seperti ini tabungannya. Alhamdulillah sekarang dengan adanya kerjasama dengan pegadian, bangunan kami semakin bagus dan masyarakat juga heran. Kok sekarang bank sampahnya bagus ya? Itu kenapa? Karena Alhamdulillah kita kerjasama dengan pegadian dan ibaratnya kami sebagai pengurus juga merasa senang, Mas. Karena kami seperti pegawai bank beneran. Walaupun dari bangunannya kami sudah merasa, wah kita seperti bank sampah beneran. Terus dari bantuan-bantuan yang lain juga insya Allah banyak manfaat. Seperti dari bimbingan, dari petugas pegadiannya yang mengontrol ke kami untuk memberikan motivasi tentang menabung emas di pegadian. Terus ada manfaat selain alat-alat yang difasilitasi oleh pegadian itu memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Terima kasih telah menonton!